Aliansi pertahanan NATO menyebut akan tetap siaga dan melanjutkan latihan kesiagaan nuklir untuk menghadapi potensi terjadinya perang senjata nuklir dengan Rusia. Sekretaris Jenderal NATO, Jen Stottenberg, mengatakan masih terus memantau gerak-gerik Moskow karena kegagalan di beberapa titik di Ukraina, sehingga kemungkinan penggunaan senjata nuklir menjadi terbuka. Pernyataan Stottenberg sendiri mengacu pada latihan tahunan Steadfast Noon, di mana Angkatan Udara NATO mempraktikan penggunaan bom nuklir Amerika Serikat yang berbasis di Eropa dengan latihan terbang. Stottenberg juga menambahkan bahwa kekuatan militer NATO adalah cara terbaik untuk mencegah ekskalasi ketegangan dengan Rusia. Setelah pada pekan lalu, Putin mengatakan Rusia akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk mempertahankan wilayah yang dicaploknya dari Ukraina. Terima kasih telah menonton!